Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau bisa kita kenal dengan new normal. Sebenarnya, apa sih itu new normal? Definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Hidup berdampingan di tengah-tengah virus yang menemukan vaksinnya ini tentunya akan menjadi sebuah tatanan baru. Masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus ini sambil beraktifitas seperti biasanya. Yaitu aktivitas-aktifitasnya pun berbeda sebelum adanya pandemi corona ini. Di sini, kami relawan COVID-19 Universitas Jember akan menunjukkan apa aja sih starter kit yang harus kita bawa saat keluar rumah. Dan bagaimana pula penerapan protokol-protokol kesehatan di tempat kerja ataupun kampus. Berikut merupakan panduan adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja ataupun kampus. Yang pertama, pastikan kondisi tubuh sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, ataupun demam, tetap tinggal di rumah atau segera cek ke dokter. Yang kedua, gunakan masker yang bersih dan benar. Pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker. Jika sudah terlanjur menyentuh, bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Yang ketiga, tutin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sampai jumpa. Yang keempat, gunakan siku Anda untuk membuka pintu atau saat menekat tombol lift Yang kelima, tidak berkerumun dan selalu menjaga jarak Usahakan selalu menjaga jarak minimal 1 meter Yang keenam, biasakan tidak berjabat tangan atau minimalkan kontak fisik dengan rekan kita Lalu, apa aja sih setterkit atau barang-barang yang perlu kita bawa dalam tas ketika akan bekerja atau keluar rumah? Yang pertama, fesil Usahakan membawa fesil untuk meminimalkan penularan Yang kedua, tisu basah atau tisu kering Yang ketiga, sabun cair untuk cuci tangan Yang keempat, hand sanitizer Boleh gel atau semprot Yang kelima, suplemen atau multivitamin untuk menambah stamina tubuh Yang keenam, alat makan dan botol minum Yang terakhir, jangan lupa pakai masker dan siapkan cadangannya ya Jadi itu dia setterkit dan protokol yang harus kita ketahui di masanya normal ini Ayo sebarulahkan informasi ini dan bersama-sama kita melawan COVID-19 Semangat hidup yang baru!